Saya ingin mengatakan bahwa sebelum ada masalah corona, kita memang sudah mampu kuning, sudah banyak masalah. Istilah saya itu ada sejumlah bubble, satu bubble makroekonomi, semua indikator makro, trade balance, current account deficit, kemudian primary balance, negatif, dan bahkan lebih jelek dari 10-15 tahun yang lalu. Nah, seharusnya rupiah memang sudah merosot ke level yang lebih rendah. Tetapi ini dilakukan doping terus-menerus, yaitu meminjam mata uang asing yang banyak dengan bunga lebih tinggi, sehingga seolah-olah rupiah menguat. Kebanyakan sumber penerimaan di sisa itu dari pinjaman luar negeri selama berapa kuatau terakhir. Makanya meraca pembayarannya kelihatannya positif, tapi itu hanya terutama akibat daripada pinjaman yang semakin besar. Nah, kalau beri kita di doping untuk ikut pertandingan, dua kali doping yang pertama mungkin bisa menang. Tetapi begitu dopingan yang ketiga, jantungnya nggak kuat. Nah, itu yang pertama, bubble yang pertama. Yang kedua adalah bubble gagal bayar. Bukan hanya kasus diwasraya dan kasus Asabri, total 33 triliun, tapi estimate kami banyak lagi yang mengalami gagal bayar, yaitu reksadana-reksadana dan dana pensiun, total nilainya itu sekitar 150 triliun atau 10 miliar dolar. Jadi, bagikan petinju, ekonomi Indonesia itu udah goyang petinjunya. Dapat cat gagal bayar, 10 miliar dolar. Ya, kita mengalami awal daripada krisis. Nah, memang dari gagal bayar ini belum semua jadi berita, belum masuk berita, tapi sebentar lagi akan banyak kasus-kasus di jenis. Nah, yang ketiga adalah bubble di dalam daya beli. Itu penjualan betul-betul drop. Saya dengar dari petua asosiasi pedagang di Blodok, di Tanah Abang, dan lain-lain. Mula-mula sering dijelaskan bahwa ini gara-gara pergeseran ke online. Tapi perdagangan online hanya total 8% dari total perdagangan. Jadi, sebetulnya tidak bisa dijelaskan hanya karena syes ke online, tapi menang betul-betul daya beli itu anjok tinggi sekali. Nah, saya pernah tanya, pernah nggak kejadian kayak begini dulu sama para pedagang? Mereka bilang pernah, akhir Bung Karno, awal Pak Harkot. Tapi setelah itu, dia beli di bawah, relatif kuat. So, saya tanya 98 gimana? 98 itu, kita pedagang Tionghoa, takut dikepukin, takut dipukulin, tapi begitu sebulan setelah aman, kita buka toko lagi, rami lagi. Jadi, belum pernah daya beli rakyat kekupuk sebegitu jauhnya. Dan mereka tanya sama saya, ada apa ini, Pak? Saya mencoba menjelaskan dalam bahasa sederhana. Biasanya kalau ekonomi Indonesia normal, pertumbuhan kredit itu 15-18 pasang. Tapi, tahun lalu, itu pertumbuhan kredit hanya 6,02 persen, sepertiganya. Jadi, yang terjadi adalah, setiap teman kamu, Brigita, Menteri Keuangan Kepalik, menerbitkan sun, itu sepertiga dari dana pihak ketiga, di bank dan financial institution, kesetot. karena bunga sun ini, perat utang ini, lebih mahal. Sekitar 2 persen dari divus itu, yang kedua, dijamin, digarantik. 100 persen. Inilah yang menjelaskan, kenapa setiap penerbitan sun, sepertiga dari dana pihak ketiga, di lembaga keuangan, kesetot. Ini apa yang dikenal sebagai efek routing out. Itulah yang menjelaskan di bawah itu, susah sekali uang. Daya beli susah sekali. Ya, karena kita ini sudah perlebihan utangnya. Nah, memang selalu ada ekonomi konservatif, katakan, utang kita masih rendah kok, masih di bawah 30 persen, jadi gitu. Mereka lupa standar 30 persen itu, mereka nyontek dari aturan yang lazim, di beberapa negara lain, di negara OECD, biasanya, maksimum utang itu, dua kali dari teks rasio. Kalau teks rasio-nya 30 persen, maka bisa maksimum menginjem 60 persen. Nah, teks rasio kita rendah sekali. Bahkan turun berapa tahun terakhir, hanya 10,5 persen. Jadi, batas minimum, maksimum menginjem itu harusnya 21 persen. Belum bagi dengan rasio, tiap servis rasio, tiap servis dibandingkan ekspor, itu yang normal itu 20 persen. Jadi, kita ini, sebelum corona pun, kami sudah ramalkan sejak tahun lalu, bahwa ekonominya akan terus merosot, dan kemungkinan tahun ini, tanpa efek corona, itu sekitar 4 persen. Nah, dengan efek corona ini, mudah-mudahan, orang Indonesia jauh lebih resisten, terhadap corona, karena makanan, atau cuaca, dan sebagainya. Tapi, apapun corona ini ada efek, bisa bikin ekonomi Indonesia lebih jauh, dari 4 ke 3 persen. Tapi, kalau kita melihat kondisi yang sekarang ini, Bang Rizal, pasar sempat terkoreksi sedemikian rupa, sampai orang juga sempat syok, karena naiknya luar biasa sekali, dari 13 ribu ke level 14 ribu rupiahnya. Sehingga harus ada intervensi yang luar biasa. Nah, ini kalau Bang Rizal melihat kondisi ini, gimana dong? Ya, dulu kan juga begitu, waktu 1998, setiap, sebelum pasar tutup, Bank Indonesia intervensi. Ingat nggak? Rupiah seolah-olah menguat. Tapi, besok paginya, ibu-ibu udah ngantri lagi. Beli lagi. Dolar lagi murah-murahnya. Nungguin sebelum jam 3, nanti jual lagi. Bisa dapat 200-500 puan. Jadi, karena intervensi tanpa perbaikan fundamental, itu sama-sama aja dengan buang-buang. Ya, dan mohon maaf, saya sampai titik ini, belum melihat apa fundamental yang akan diperbaiki, targetnya bagaimana, caranya bagaimana ini, tak akan jelas semua. Ya. Jadi, selama fundamental tidak diperbaiki, usaha intervensi oleh Bank Indonesia, itu hanya buying time, menghabiskan cadangan divisa dari uang pinjaman, dan risikonya makin lama makin tinggi. Baik. Bang Rizal. Ya. Silahkan Bang. Jadi, seperti saya katakan tadi, sebelum masalah corona ini, ekonomi kita memang bermasalah. Karena kemampuan untuk create value, relatif sangat kecil, karena tidak ada terobosan-terobosan yang berarti, ya, business as usual saja. Naik. Sementara semua indikator fundamental, tidak menunjukkan perbaikan. Nah, estimate saya, dengan kejadian seperti ini, ekonomi Indonesia hanya akan tumbuh 4% tahun ini, apalagi pertumbuhan kredit, walaupun sudah dilonggarkan ke dunia Indonesia, tidak akan beranjak dari 5-6% seperti tahun yang lalu. Nah, dengan adanya corona, ada additional masalah, tetapi, yang perlu dilakukan, ini momentum sebetulnya, untuk melakukan substitusi. Misalnya, buah-buahan dari Tiongkok, tidak bisa diimport, sayur, ini kesempatan pemerintah PUS. Karena sayur dan buah-buahan, itu sesuatu hal yang bisa dilakukan dalam 3 bulan, 6 bulan. Tapi, mohon maaf, saya nggak lihat, apa nih, untuk meningkatkan supply line dari dalam negeri, untuk substitute, sulit, negara yang, bermasalah dengan, dengan corona. Jadi, kreatif dikit, jangan hanya pidatonya yang bagus, tapi kreatifitasnya yang rendah.